Hai jumpa lagi teman-teman. Petir adalah suatu fenomena alam yang muncul pada saat musim hujan dengan munculnya kilatan cahaya di langit yang menyilaukan mata. Setelah munculnya kilatan cahaya di langit akan disusul dengan suara menggeligar beberapa saat kemudian yang disebut dengan guntur. Perbedaan waktu kemunculan petir dan guntur disebabkan oleh perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Petir terjadi akibat pelepasan elektrostatik yang terjadi secara alami karena ketidakseimbangan antara awan badai dan tanah atau di dalam awan itu sendiri. Bagian atas awan bermuatan positif, sedangkan bagian dasar awan bermuatan negatif. Pelepasan energi ini menghasilkan berbagai radiasi elektromagnetik dari plasma yang panas luar biasa hingga kilatan cahaya. Petir memiliki suhu sekitar 30.000 derajat celcius dan dapat memanaskan udara di sekitarnya hingga 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Petir biasanya akan menyambar benda tertinggi di atas permukaan tanah, dari pohon, bangunan, penangkal petir, antena, sampai manusia bisa menjadi sasarannya. Sebelum manusia tersambar petir, akan terjadi fenomena rambut berdiri yang disebabkan oleh perbedaan potensial listrik antara petir dan bumi. Muatan listrik yang terbentuk dari sambaran petir inilah yang menyebabkan rambut akan berdiri. Jika rambut mulai berdiri tegak, sebaiknya seseorang segera masuk ke dalam ruangan atau berlutut dan membungkuk ke depan, tetapi jangan berbaring di tanah karena tanah basah adalah penghantar listrik yang baik. Inilah lima hal yang akan terjadi jika seseorang tersambar oleh petir. Kehilangan kesadaran dan kontrol atas tubuh sendiri Orang yang pernah mengalami tersambar petir memaparkan bahwa saat disambar oleh petir, tubuh mereka seakan ditabrak sesuatu dengan keras dan mereka kehilangan kesadaran dan tidak memiliki kontrol atas tubuh mereka. Luka bakar berbentuk petir atau ranting pepohonan Petir memiliki panas lima kali lebih besar daripada panas matahari dan akan mengakibatkan tubuh korban sambaran petir mengalami luka bakar yang berbentuk petir atau menyerupai ranting pepohonan akibat penyebaran gelombang panas yang mengalir. Kehilangan pendengaran Petir akan menghasilkan gelombang kejutan listrik yang besar di area yang dilewatinya dan gelombang itu akan merusak mata, organ internal, termasuk dendang telinga. Kejang yang tidak pernah berhenti Gelombang listrik dari petir akan menyerang sistem saraf dan tubuh korban akan mengalami kejang hebat yang kemungkinan tidak akan berhenti sepenuhnya dan mereka akan mengalami serangan kejang dari waktu ke waktu seperti pada penderita Parkinson. Berhentinya detak jantung Kebanyakan korban meninggal dunia karena sambaran petir bukan karena panas atau luka bakar melainkan karena besarnya gelombang kejutan listrik yang menghentikan detak jantung seperti serangan jantung. Korban yang selamat dari sambaran petir berpotensi untuk kehilangan ingatan, berbicara atau bergerak, hingga mengalami gangguan mental. Sebagian korban selamat bahkan mengalami alergi terhadap logam. Meskipun berbahaya dan mematikan, petir ternyata memiliki manfaat bagi kehidupan di bumi. Petir menghasilkan material yang penting bagi kehidupannya itu, nitrogen. Semua makhluk hidup di bumi sangat bergantung pada unsur kimia nitrogen, bahkan di dalam tubuh kita terkandung molekul yang dikenal sebagai protein dan protein ini terbuat dari beberapa elemen termasuk nitrogen. Atmosfer mengandung nitrogen yang memiliki tiga ikatan elektron antara atom yang sangat kuat dan stabil. Dibutuhkan energi yang sangat besar untuk memutuskan ikatan ini dan membebaskan nitrogen untuk membuat protein. Ketika petir menyambar atmosfer, petir memutuskan ikatan ini dan menggabungkan atom nitrogen dengan oksigen dan siklus hidrosfer sehingga membentuk nitrat. Senyawa baru inilah yang kemudian dibawa oleh hujan turun ke bumi untuk memperkaya tanah dengan nitrat yang merupakan bahan pembangun protein yang kemudian akan digunakan oleh hewan dan manusia. Tanpa petir, kehidupan di atas bumi tidak akan pernah ada. Demikianlah penjelasan mengenai petir dan akibatnya bila seseorang tersambar petir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.